Petugas medis gabungan dari Kelurahan Taman Baru, Puskesmas Citangkil, dan kader juru pemantau jentik atau jumantik berkeliling lingkungan dan mendatangi sejumlah rumah warga di Kelurahan Taman Baru, Kecamatan Citangkil, Kota Cilegon. Kasubak T.U. Puskesmas Citangkil I, Lina Lestari, mengatakan, pemeriksaan terhadap sejumlah rumah warga ini merupakan gerakan serentak atau gertak pemberantasan sarang nyamuk atau PSN seiring meningkatnya wabah demam berdarah di wilayah tersebut. Saat pemeriksaan berlangsung, petugas medis menemukan banyaknya jentik nyamuk, demam, berdarah. Jentik nyamuk ditemukan di tempat penampungan air, ember, dan di ban bekas, sehingga petugas langsung melakukan pembersihan. Kami bersinergi dengan Kelurahan Taman Baru, kita pemberantasan jentik dengan melakukan 3M, menguras, menutup, dan mengubur. Sementara itu, Lurah Taman Baru, Furkon, mengaku, gertak PSN ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya wabah demam berdarah. Dan pihaknya meminta kepada warga untuk mengedepankan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS. Dengan banyaknya temuan jentik nyamuk tersebut, petugas juga memberikan serbuk abate kepada warga. Ada beberapa jentik yang kita temukan, terutama yang di barang-barang bekas seperti ban dan pokok-pok gunak, itu ada ditemukan beberapa jentik. Harapan kami setelah dilaksanakan pengetahuan PSN ini, masyarakat bisa menyadari adik dari pencegahan demam berdarah.